Nabi Hidir merupakan salah satu nabi yang diakini masih hidup hingga saat ini. Namun, keberadaannya selalu misterius. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Hidir seperti cerita populer tentang perjumpaannya dengan Nabi Musa. Sejarah tentang asal-usul Nabi Hidir banyak versinya. Ada yang menyebutkan Nabi Hidir putra Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Ada juga yang mengatakan dia cucu Nabi Harun. Menurut jumhur ulama, Nabi Hidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga kiamat tiba. Namun tak berarti Nabi Hidir kekal, dia tetap meninggal dunia sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat. Selain Nabi Musa berikut deretan orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Hidir. 1. Ali Zainul Abidin Nabi Hidir selalu datang kepada Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad. Abu Hamzah al-Samali meriwayatkannya sebagaimana dilansir oleh Abu Nuwaim dalam kitab Hilyat al-Auliyah. Dalam riwayat tersebut Abu Hamzah bercerita, Ali Zainul Abidin sempat bertemu Nabi Hidir ketika dia sedang bersedih. Ali merasa takut karena hidup di dunia dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Ali pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Ali, mengapa dia bersedih? Wahai Ali Ibnu Al-Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia, ia adalah rezeki yang ada, dimakan oleh orang baik dan orang jahat? Aku menjawab, bukan karena dunia aku bersedih, karena dunia seperti yang kau takutkan. Apakah karena akhirat, ia adalah janji yang pasti? Urusan di dalamnya ditetapkan oleh Raja Yang Maha Kuasa? Tanyanya lagi, bukan karena itu aku bersedih, karena akhirat seperti yang engkau sampaikan, jawabku. Saat itu Ali takut sekali akan fitnah yang berasal dari Ibnu Al-Zubair. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Ali bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Hidir. 2. Muhris Ibn Kholaf Muhris Ibn Kholaf adalah seorang sastrawan. Syekh Muhris Ibn Kholaf bertemu dengan Nabi Hidir, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang, salah satunya oleh Abu Al-Tahir Al-Farisi dengan sanat dari Al-Dasturi Al-Katan Al-Abit. Al-Katan menceritakan, ketika Al-Katan sedang mencari sejumlah buku di Tunis, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhris Ibn Kholaf. Dia pun menanyakan keberadaan seorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia, sastrawan, ada di sebuah masjid dan sedang berbicara bersama seorang pria tidak dikenal. Al-Katan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhris untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Anehnya ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam, lalu menyalakan lagi hingga tiga kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Katan, jika pria tadi yang bersama Muhris sudah keluar. Katan pun bertanya pada Muhris dan bila tidak memberitahunya, maka dia akan menyebarkannya. Muhris pun akhirnya mengatakan, itu adalah Abu Al-Abbas Al-Hadir. 3. Syekh Ibrahim Al-Hawash Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Hatib Al-Baghdadi sepulang dari sebuah perjalanannya, Syekh Ibrahim Al-Hawash pernah ditanya, apa yang engkau alami selama perjalanan? Kemudian dia, Syekh Ibrahim Al-Hawash, menjawab bahwasannya dia sempat terjatuh karena kehausan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan berbaju bagus, menunggangi kuda dan memberikannya air. Hingga akhirnya Syekh Ibrahim Al-Hawash tidak mearasa kehausan lagi. Setelahnya, pria itu menawarinya naik ke atas kuda. Tanpa disadari, dia sudah ada di sebuah didataran tinggi. Pria itu bertanya, apa yang engkau lihat? Dia menjawab, kota Madinah, pria itu meminta Syekh Ibrahim Al-Hawash untuk turun dan berkata, turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah. Ucapkan olehmu, saudaramu hadir menyampaikan salam kepadamu. 4. Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Hidir. Diriwayatkan oleh Ibn Abu Yala dalam Tabakat Al-Hanabilah dari Abu Al-Tayyib dari Abu Al-Kasim Al-Bagawi. Dalam kisah Abu Al-Kasim Al-Bagawi menuturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya. Suatu hari Abu Al-Kasim Al-Bagawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Kadisiyah. Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayang, dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal lima dirham saja. Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, Wahai Abu Abdullah, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji. Lalu Abu Al-Kasim menjawab, Iya, demikian adanya. Apakah kau ingin menemaniku? Kata pria itu. Lalu Abu Al-Kasim menjawab, Mau. Kemudian dia ikut bersama pria itu, menjauh dari rombongan. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan sahur mereka pun singgah di suatu tempat. Pria ini menawarinya sebuah makanan, tentunya Abu Al-Kasim tidak menolak. Pria itu memintanya untuk bangun, dan diperlihatkan makanan lezat seperti roti, sayuran, dan daging yang siap disantap. Sedangkan pria itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Bu Al-Tayyib bertanya kepada Abu Al-Kasim Al-Bagawi, Apakah engkau mengetahui pria tersebut? Al-Bagawi menjawab, Aku mengira ia adalah hidir. 5. Bisir Al-Hafi Ketika bisir memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi sedang salat. Setelah dia melihatnya, lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata, Aku adalah hidir. Kemudian bisir pun berkata, Ajarilah sesuatu yang bermanfaat untukku. Pria itu menjawab, Ucapkanlah, Aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian ada kejadian lainnya, dia meminta Nabi Hidir mendoakannya, Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu, kata Hidir. 6. Syekh Zakaria Al-Ansori Syekh Zakaria Al-Ansori bercerita, Pada suatu waktu, Saudaraku Syekh Ali Ainab Taini berkumpul dengan Nabi Hidir. Syekh Ali Al-Nab Taini itu bertanya kepadanya, Apa yang kau katakan tentang Syekh Yahya Al-Manah? Nabi Hidir menjawab, Tidak ada masalah. Syekh Ali Al-Nab Taini itu bertanya lagi, Bagaimana dengan iman? Tidak ada masalah. Bagaimana dengan Syekh Zakaria? Tidak ada masalah. Hanya saja ia berjiwa kecil. Syekh Zakaria melanjutkan, Ketika Syekh Ali Al-Nab Taini mengirim utusan dan menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Hidir dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan, Nabi Hidir menjawab, Jika mengutus seseorang untuk utusan sesuatu, ia, Syekh Zakaria, selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu. Artinya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai syaih. Terima kasih telah menonton!